Hai oke jadi bahan yang saya gunakan adalah buah pinang muda kita akan gunakan bijinya biji dari buah pinang muda Oke ini pinang mudanya ini keluar kita keluarkan segini hai 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 oke jadi kita gunakan dua biji buah pinang kemudian kita akan haluskan kita parut aja ataupun bodasista bisa menumbuknya ditumbuk dihaluskan dengan batu lesung ataupun diparut seperti ini pun bisa oke ini sudah diparut oke kemudian kemudian Bunda sister bisa menambahkan lemon ataupun jeruk nipis ataupun Bunda sister bisa menambahkan madu jadi lemon jeruk nipis ataupun madu bisa ditambahkan untuk ini saya gunakan lemon oke tambahkan aja sini perasaan lemonnya hai 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 oke kemudian Bunda sister tambahkan dengan sedikit air mawar kita tambahkan aja sini dua sendok makan air mawar atau secukupnya nah seperti ini oke seperti ini aja Bunda sister seperti ini saja setelah ini Bunda sister bisa menggunakan pahan ini bahan ini bahan dapat digunakan untuk mencerahkan kulit menghilangkan bekas jerawat dan memudarkan flek flek hitam untuk cara memakainya oleskan aja sambil sedikit digosok-gosokkan pada kulit wajah yang berflek hitam yang berpigmentasi yang berbekas jerawat dioleskan sambil sedikit digosok-gosokkan kemudian diamkan selama 5-10 menit setelah itu cucilah dengan air lakukan perawatan ini setiap hari untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih bebas flek hitam bebas flek hitam oke ini buah pinang tadi biji buah pinang tadi Bunda sister oke untuk cara memakainya gosokkan aja merata pada seluruh kulit wajah yang berflek hitam kemudian diamkan selama 5-10 menit setelah itu baru dicuci dengan air ambil sedikit ambil sedikit kita oleskan sampai sedikit digosok-gosokkan seperti kita menggunakan seperti kita menggunakan scrub digosok pada flek hitamnya ini akan merontokkan flek hitam membersihkan sel kulit mati dan melicinkan kulit digosokkan 2 menit setelah itu 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 sudah seperti ini kita diamkan selama 5-10 menit kemudian baru dicuci dengan air sehr seperti ini sudah untuk